Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Yeremia Mendrova meminta Pemprov Banten untuk memperbanyak program yang langsung menyasar kepada masyarakat. Menurutnya, penyerapan APBD tahun anggaran 2023 tidak boleh dihabiskan hanya untuk menggelar rapat, namun harus juga digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yeremia menilai saat ini serapan anggaran APBD Banten ini masih sangat rendah. Anggaran yang terserap juga saat ini masih didominasi oleh belanja operasional. Sedangkan belanja modalnya masih rendah, hanya di kisaran 5-10 persen. Betul, jadi ya itu yang harus dihindari dan terus kita tekankan bahwa jangan hanya pada tataran rapat-rapat, tetapi bagaimana program itu diaktualisikan langsung di menyentuh masyarakat langsung. Jadi tidak perlu banyak program program yang sifatnya seremonial, tetapi lebih banyak pada program yang menyentuh masyarakat ini yang terus kita dorong dan kita evaluasi. Yeremia mendegaskan, Pemprov Banten harus meminimalisir kegiatan yang sifatnya seremonial. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.